Pemirsa nyanda cuma bunaken yang so gaga, marle kawasan Pantai Malalayang so bagus sekali pemirsa dengan adanya Malalayang Beachwalk. Nah Presiden Joko Widodoleh ada datang ke MBW pemirsa ya, kalau titip pesan supaya orang jaga sama-sama ini destinasi pariwisata yang so bagus ya, jaga kebersihan deng. Kabar gembiranya Presiden bilang ini penataan Pantai Malalayang masih mau berlanjut. Agenda terakhir Presiden Joko Widodo di Manado, Sulawesi Utara yakni meresmikan Malalayang Beachwalk. Proyek penataan kawasan Pantai yang ada di Manado ini untuk menunjang destinasi pariwisata super prioritas Likupang. Diketahui penataan kawasan Pantai Malalayang dan Bunaken telah menghabiskan anggaran 96 miliar rupiah. Kabar baiknya menurut Jokowi, penataan kawasan Pantai Malalayang masih akan berlanjut. Yang pertama bahwa kawasan Pantai Malalayang dan Bunaken sudah hampir selesai. Kita benahi dan saya harapkan seluruh masyarakat di Manado khususnya dan Sulawesi Utara pada umumnya, ikut menjaga kebersihan di sepanjang Pantai Malalayang yang telah kita perbaiki, kita benahi ini. Karena ini menghabiskan uang yang tidak sedikit di Malalayang dan di Bunaken itu kita menghabiskan anggaran 96 miliar. Dan ini akan kita teruskan nanti ke arah sana sampai penataan kota Manado ini akan menjadi semakin baik. Nampak ikon wisata baru di Manado ini dipadati ribuan warga. Bahkan beberapa warga sampai naik ke atas meja agar dapat melihat langsung Presiden RI ke-7 itu. Seperti biasa Presiden Jokowi selalu menyempatkan diri mengajak beberapa warga untuk berfoto dan membagi-bagikan kaos. Regina Mangkei melaporkan untuk Kawanua TV.